Untuk pelaku kejahatan yang ada di rumah aja, saya ingatkan bahwa kalian boleh memiliki seribu cara untuk melakukan kejahatan. Tapi kami punya satu juta cara untuk mengungkap kalian. Jadi lebih baik kalian jangan melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Lebih baik kalian mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik sebelum nanti kepatut-kepatutin Cobra. Sekarang saat ini saya akan melakukan operasi door-to-door dari kampung ke kampung. Kami akan periksa kendaraan-kendaraan di setiap rumah. Jadi saya ingin betul-betul memutus pasar bagi kendaraan-kendaraan bodong. Saya tidak ingin kendaraan-kendaraan bodong ini mudah diperjual belikan karena pasarnya luas. Peminatnya banyak. Ini yang saya tidak ingin. Saya tidak ingin itu terjadi. Kalau bicara masalah prinsip ekonomi, ada namanya supply and demand. Pada saat dimam atau pembelinya banyak, pasarnya luas, pasti supply-nya akan meningkat. Produksinya akan meningkat. Nah masalahnya produksinya ini muncul dari satu proses begal, curanmor. Bagaimana mereka merampas barang milik orang lain dengan dilukai. Kemudian diberikan trauma bagi korban-korbannya. Harta bendanya pun diambil. Nah jadi walaupun kemudian kendaraan ini dipretel menjadi barang jelek, dijual kepada kaum-kaum marginal, petani. Dianggap karena ini barang jelek dan digunakan oleh petani kesawah, kemudian itu dianggap menjadi sebuah barang legal. Karena kita kasihan. Kenapa petani kok sampai harus dirazia juga? Jadi perlu diketahui bahwa dalam Al-Baqoro pun, buat Al-Baqoro, Al-Quran, dalam kitab suci, ini juga disebutkan bahwa yang hak dan batil itu tidak boleh disatukan. Jadi diingat bahwa yang hak dan batil itu tidak boleh disatukan. Jangan hal-hal yang memang hasil-hasil kejahatan, kemudian dianggap menjadi hasil benar karena dibeli oleh masyarakat petani. Ini tidak boleh. Ini harus kita putus dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Jangan beli barang-barang haram, jangan beli barang-barang hasil kejahatan. Dengan seperti itu, insya Allah, masalah begal, masalah curanmor ini akan berkurang. Karena mereka mau beli juga percuma. Atau mereka mau begal, mereka mau curi curanmor, percuma. Karena mereka tidak bisa jual. Dia simpan di rumahnya, mau seberapa banyak mereka simpan. Pada akhirnya kenapa tokin cobra juga? Nah ini karena pasarnya luas. Artinya diri-diri kita sendiri sebagai pembeli ini, membuat kejahatan itu menjadi meningkat di wilayah kita. Jadi kalau kalian tidak mau beli barang-barang haram, barang-barang bodong, ya seperti ini, kendara-kendara bodong, pasti juga pelaku-pelaku kejahatan ini nikir untuk pelaku-pelaku kejahatan. Nah, jadi akan semakin berkurang pelakunya, kami juga semakin mudah untuk menghabiskan sisa-sisanya. Seperti itu. Jadi kita harus bekerja sama, masyarakat, Polri, semua harus bekerja sama. Tidak bisa satu pihak untuk melakukan untuk semuanya. Semua harus berperang. Ya, Satgas Kamaran Desa sudah terbentuk di semua desa, total 198 desa sudah terbentuk, total ada 5940, ini akan kami aktifkan. Kami aktifkan untuk melakukan tekanan-tekanan kepada pelaku kejahatan. Nah, ini adalah salah satu cara-cara kami. Masih banyak cara-cara kami akan kami lakukan. Dengan kemampuan Satgas yang akan kami aktifkan untuk melakukan tekanan-tekanan kepada pelaku kejahatan. Kami juga melakukan berbagai macam operasi. Ya, baik operasi ke rumah-rumah, door-to-door, operasi malam, operasi subuh, kegiatan-kegiatan razia akan kami tingkatkan. Jadi, insya Allah, dengan langkah-langkah yang semua cara akan kami lakukan, apapun yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan. Demi masyarakat menjadi kota yang aman dan damai. Ada untuk mengabdi dengan sepenuh hati. Di sini kami Polri merubah diri untuk menjadi sosok yang diimpikan oleh masyarakat Lembah Semeru ini. Dalam wujud Kobra, kami lebih berani untuk mengabdi. Menghadapi semua begal dan maling sapi yang menjadi momok di wilayah ini. Kobra dalam wajah Polri, Satgas Kamana Desa dalam wajah rakyat. Bersinergi menjadi kombinasi untuk ciptakan lumajang aman, tentram, gemah, rimpah Lojinawi. Lumajang adalah kita. Lumajang punya tim Kobra dan Satgas Keamanan Desa. Lumajang kota begal. Tuh, suai, suai. Lumajang maling sapi. Tuh, suai, suai, suai. Kok ada yang ada ya? Hmm? Lumajang kota keras lur. Hmm? Hmm, kok gak ada yang bisa? Ini ada yang tim Kobra. Hmm, apa tim Kobra ini? Sampai dikit nanti ya, ya Cicak. Tim Kobra itu lebih terkenal nih Lumajang. Gaungi lagi sampai Indonesia. Mulai tukang becak sampai aneh Cili gue lho waruh di tim Kobra. Tim Kobra, tim Kobra, tim Kobra. Ssssss. Tim Kobra, tim Kobra, tim Kobra. Ssssss. Kok malah kesurupan sih? Tim Kobra, tim Kobra. Ssss. Siyo, seiyo, kok malah kesurupan sih? Ngombe, si, ngombe, ngombe. Sampai ngeveni becak aku lagi. Sebelas ulan Ssing Bien, tepatnya di bulan November tahun Rongewulas, Pak Komandan Arsaliki tekornya Lumajang. Bariku, Pak Arsaliki, tetap noh tiga fokus utama sing bakal diprioritas nangin Kabupaten Lumajang ini. Kok gagal fokus aku? Tiga fokus utama. Gini, gini, gini. 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 Kota Begal. Terus? Lumajang, kota ini tempat maling sapi. Terus? Segalaan ini gonjol-gonjol. Gara-gara pakai truk pasir itu wabot. Lah, seikinya apa? Namun, mau saya main browsing Lumajang Kota Begal, Lumajang Maling Sapi, ada gak? Laksing ada tim Kobra, toh? Iya, sing mencunggu lagi tim Kobra. Nah, ini tiga fokus utama yang diprioritas Pak Arsal di Kabupaten Lumajang. Sing pertama, ngatasi Begal, ngatasi Maling Sapi, ngatasi kasus horizontal tambang pasir. Nah, Pak Arsal ini ibarat pejabat sing iso serawung karu masyarakat. Tak karu masyarakat, tak. Pak Arsal ini iso guyup karu para birokrati. Contohnya, wis, kayak Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Ingi, sini deso-deso iku karu emak-emak sindoyan selfie ambik banti. Hah? Banti? Iya lo, diinginan ya sih. Masa banti? Tak ceritani. Diinginan aku, olo lo, pas Pak Arsal selfie, ngelempit banjir ini yang buri lo. Ketuk lo, iyo, gelem. Cian wis, Pak Arsal aku, sawung banget dengan masyarakat. Iya, iya, iya. Ini kita masuk ke sini. AKBP Dr. Muhammad Arsal Sahban, SH, SIK, MMMH, mengungkapkan saat pertama kali saya mendengar daerah Lumajang, banyak yang bilang bahwa Lumajang merupakan daerah rawan kota Begal. Jika ada 10 orang, maka yang jahat adalah 9 orang. Dan ini menjadi PR tersendiri buat saya. Oleh karena itu, saya menciptakan 3 fokus utama untuk mengatasi permasalah di Lumajang, yakni Begal, pencurian sapi, dan konflik horizontal terkait tambang pasir. Ketiga masalah tersebut merupakan top of mind bagi masyarakat Lumajang apabila ditanya tentang problematika masyarakat yang mereka hadapi. Lumajang patut mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada AKBP Dr. Muhammad Arsal Sahban, SH, SIK, MMMH, gebrakannya seperti operasi motor bodong door-to-door untuk memutus rantai curanmor hingga membawa tim kobra ke sindikat curanmor antar kota. Tidak peduli, meskipun di luar wilayah Lumajang, beliau dan tim kobra sanggup untuk memburunya. Sehingga ada sebuah jargon terkenal yang sangat dihafal oleh masyarakat Lumajang, yaitu kau punya seribu cara, sejuta caraku akan memburumu. Dalam mengatasi pencurian sapi pun, beliau membuat program preventif, yakni 3 lapis keamanan. Lapis pertama, penerapan program rantai sapi yang merupakan tanggung jawab perorangan pemilik sapi. Lapis kedua, penerapan program garasi ternak, di mana desa menyiapkan lahan untuk membuat kandang sapi dengan daya tampung 30-100 sapi. Kemudian pengamanannya dilakukan bergantian oleh para pemilik sapi yang ada di dalam garasi ternak. Lapis ketiga, yakni dengan pembentukan Satgas Keamanan Desa, di mana program ini bersifat komprehensif karena tidak hanya berfokus pada masalah pencurian sapi, namun mengatasi permasalahan lainnya dalam masyarakat. Secara proaktif, beliau dan jajaran menggunakan teknologi drone, pemanfaatan anjing pelacak K9, dan pengledahan kandang sapi di setiap kampung. Apabila terjadi pencurian sapi, maka apel personil Polres Lumajang dipindah ke tempat kejadian tersebut, dilanjutkan pencarian dari kandang ke kandang di setiap desa. Persoalan tambang pasir di Kabupaten Lumajang adalah masalah yang sering menjadi permasalahan utama di Lumajang. Untuk mengatasi konflik horizontal terkait tambang pasir itu, AKBP Muhammad Arsal Sahban membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, serta melakukan koordinasi secara komprehensif untuk membuat jalur tambang baru dan menutup tambang yang ditengarai berpotensi konflik. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 11 bulan saya menjabat sebagai Kapolres Lumajang, stigma kota begal untuk Lumajang sudah berubah menjadi negeri di atas awan. Dan masyarakat sudah tidak takut lagi beraktifitas, baik di siang maupun malam hari, dan produktivitas masyarakat Lumajang dapat meningkat berkat berjalan dengan suksesnya program-program saya untuk mengatasi tiga hal tersebut. Wajar jika dukungan, apresiansi, dan penghargaan yang sangat baik dari Forkopinda ataupun dari seluruh masyarakat Lumajang tersemat kepada beliau. Salah satunya adalah grup Facebook yang bernama Sahabat Mas. Dengan waktu yang singkat, sudah mempunyai followers 65 ribu. Di grup ini, mendukung cara kerja Kapolres Lumajang dan anggotanya, serta memberikan masukan dan saran. Bahkan, adanya batik bermotif tim Kobra yang diciptakan oleh salah seorang warga Lumajang yang menjadi pengrajin batik di wilayah Pak Asirian. Dan terciptanya lagu Sang Kobra yang diciptakan sebagai bentuk dukungan dan kecintaan masyarakat kepada tim Kobra. Dan terciptanya lagu Sang Kobra yang diciptakan sebagai bentuk dukungan dan kecintaan masyarakat. AKBP Dr. Muhammad Asal Sahban SHFIK MMMH berkenal sebagai sosok pemimpin yang juga dekat dengan anggota, instansi samping, awak media, dan juga masyarakat. Ini dibuktikan dengan kepemimpinannya selama ini yang sering terjun langsung di lapangan menemui masyarakat dan mendengar teluk kesahnya masyarakat secara langsung. AKBP Dr. Muhammad Asal Sahban SH, SIK, MMMH juga sosok pemimpin yang dekat dengan keluarga. Tentunya ini merupakan hal yang patut ditauladani. Hari ini kepada masyarakat Indonesia, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi bagi masyarakat Indonesia. Saya bukan orang yang tidak pernah punya masalah, saya bukan orang yang sempurna, tapi saya berusaha untuk selalu sempurna. Saya bukan orang yang sempurna, tapi kami selalu berusaha untuk sempurna. Selalu ingin melihat sesuatu yang positif. Jadi jangan berpikir negatif, tapi lihat hal-hal yang positif di balik itu semua. Insya Allah, kalau kita selalu positif thinking, kita akan merasakan sebuah aura positif dunia ini dan kita akan menikmati hal-hal positif dari dunia ini. Benarkan saja, life is beautiful. Iya, hidup itu indah. Selamat jalan Bapak AKBP Dr. Muhammad Arsal Sahban, SH, SIK, MMMH. Terima kasih atas jasamu di Lumajang. Semua itu akan kami kenang selalu dan akan kami tauladani. Sukses di tempat yang baru, Sang Komandan Kobra. Terima kasih atas jasamu di Lumajang.